Intro Menyusul sering terjadinya pembatalan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan sebelumnya, Kepala Badan Keahlian Dewan DPR RI Johnson Raja Guguk mendorong adanya harmonisasi dan sinkronisasi terhadap konsepsi tentang pembuatan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Kepala Badan Keahlian Dewan DPR RI Johnson Raja Guguk, harmonisasi dan sinkronisasi sangat penting sebagai salah satu solusi untuk mengantisipasi pembatalan perda yang tengah dibuat. Johnson menjelaskan, dalam mekanisme penyusunan rancangan regulasi baik dari aspek materi dan substansinya juga harus diperhatikan. Antara lain penelitian yang didasarkan pada unsur-unsur kepentingan kebutuhan hukum masyarakat sehingga rap perda nantinya tidak ada lagi dibatalkan dan tidak ada lagi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kita sampaikan bahwa perlunya melakukan harmonisasi, sinkronisasi terhadap konsep yang dibuat itu, yaitu konsepsi tentang berdanya, rap berdanya, itu yang perlu. Sementara itu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kalimantan Selatan, Rosehan berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak sehingga terjadian sinergi antara dua lembaga pusat dan daerah. Peraturan daerah ini kan harus mengayami kepentingan daerah, di mana kepentingan daerah ini bisa sinkronisasi antara kepentingan salah satu tugas DPR bersama dengan eksekutif, dan kami juga pasti ditunggu dengan kawan-kawan di kabupaten kota untuk bisa direalisasikan penguatan daripada peraturan daerah itu sendiri. Winnie dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan.